Halo teman-teman, kembali lagi di Youtube Dunia Ajit Semoga yang subscribe masuk surga ya teman-teman Wah, lihat ini Ayo Miu, kita jemput tatamato Miu Ah, mau kemana kakak kita? Kita mau ke rumahnya Bibi Seydin Katanya dia punya rumah kurami sama kesakura Miu Wah, pasti bagus sekali ya kakak Yuta Iya Miu, makanya kita langsung ke sana Kalau begitu kita bismillah dulu yuk kita berangkat Iya kakak Yuta, hati-hati kakak Yuta tadinya lebih tua orang Iya Miu, iya Miu, wah baiklah kalau begitu kita sudah sampai nih Lah ini di sekolahnya teman-teman Semoga teman-teman ada di dalam sana Miu Iya kakak Yuta, wah pasti seru sekali Hari ini kita datang ke rumah kurami di kakak sekura Iya Miu, ayo kita panggil teman-teman Teman-teman, teman-teman, teman-teman Iya Miu, ada apa Miu, ayo ikut sekarang teman-teman Kita mau ke rumahnya Bibi Seydin Bibi Seydin punya rumah kurami Wah, pasti bagus sekali ya Miu, bagus sekali ya Miu Iya teman-teman, makanya kita langsung ke sekarang Iya Miu, ya Miu, baiklah Kakak Yuta, kakak Yuta Bibi Seydin, tapi ada di mana kakak Yuta? Bibi Seydin sudah di sana Miu, dia ada di rumahnya Baiklah kakak Yuta, kalau begitu kita langsung temui saja Bibi Seydin Iya Miu, ayo kita langsung berkah lagi Bismillahirrohmanirrohim Lihat Miu, kita sudah mau sampai nih Miu Iya kakak Yuta, wah kita mau sampai di rumahnya Bibi Seydin Di sini adalah rumah kurami ya kakak Yuta Iya Miu, ini adalah rumah kurami yang baru punya Bibi Seydin dan kakak Yuta Lihat itu, mereka ada di sana, bagaimana kalau kita langsung keajak main yuk Iya kakak Yuta, kita langsung keajak main saja Bas, bas, kenapa rumahnya sama seperti baju umum, bas Iya teman-teman, soalnya ini kan warna ungu Jadi kami juga pengen seragam seperti rumah kurami ini Gitu ya bas, baiklah bas, kami percaya Kalian ke sini mau main semua ya teman-teman Iya kak Sakura, kami di sini mau main Baiklah kalau begitu, kita lihat rumahku di atas ya Ya, ayo Miu, kita ke atas Miu Kita ada di sini ke atas sama kak Sakura Wah, di sini pasti nasi kali Miu kalau kita main Iya kakak Yuta, seru sekali Tempatnya soalnya bagus dan sangat indah Iya Miu, wah benar sekali di sini banyak lampu-lampu yang sangat bagus Tetap pemandangan yang indah Miu Bas, bas, boleh tidak aku ngelap di sini satu malam saja bos Wah, boleh teman-teman, tapi bukan punya aku Itu punya kak Sakura Gimana kak Sakura, boleh tidak? Ah, boleh kak Yuta, yang penting kalian suka tinggal di sini Wah, terima kasih kak Sakura Ternyata boleh teman-teman Wah, iya bas, enak sekali Baiklah bas, kalau begitu kita ambil baju saja yuk Kita langsung inap di sini Wah, kamu teman-teman, tunggu bentar, kenapa sih? Kakak Yuta, bagaimana kalau kita ke bawah saja? Yumi, yuk kita ke bawah dulu yuk Setelah ini kita mau kemana? Bagaimana kalau kita main ke taman kakak Yuta? Oh, iya baiklah Hai teman-teman, kamu mau ikut main ke taman tidak? Ah, iya bas, kami ikut bas, kami lama tidak main di taman bos Yaudah kalau begitu, ayo semuanya kita siap-siap main di taman ya Iya kak kita Yeay, kita mau main di taman Kita mau main di taman Mio, Mio, kita sudah sampai nih di taman Iya kak kita, kita sudah sampai Wah, sepertinya seru sekali kalau kita main di sini Iya Mio, memang sangat seru, di sini tempatnya sangat bagus Mio Iya kak kita, soalnya Mio kesini sudah hampir 10 tahun kakak Yuta Waduh, kamu lama sekali tidak kesini Mio Kalau begitu, ayo kita langsung main perosotan saja Mio Iya kakak kita, kita main perosotan Yaudah, aku senang sekali main perosotannya bos Di sini perosotannya sangat bersih soalnya Iya teman-teman, gimana nih? Kita sudah cukup bermain apa mau makan nih? Ah kakak Yuta, pending aku makan saja deh soalnya lapar Yaudah, kalau begitu kita ngumpul di sini Ayo siap-siap kita mau makan Kakak Yuta, kita makan apa di sini? Ah, aku tadi sudah beli makanan Mio di pinggir jalan Jadi kita bisa makan sepuasnya di sini Iya gitu ya kakak Yuta Baiklah, kalau begitu aku mau makanan jangan enak kakak Yuta Bos-bos, kami tidak mau makan bos, kami sudah kenyang Ah iya, Yuta aku juga kenyang Ah, baby Jirin juga kenyang Baby Jirin juga kenyang Wah, ternyata mereka semua sudah makan Mio Kalau begitu kita berdosa saja yang makan Mio Iya kakak Yuta, yaudah tidak apa-apa Aku sudah sampai di tempat rumahku Romi ini Wah, ini saatnya aku untuk mencuri semua barang-barang yang ada di dalam rumahku Romi ini Ah, aku mau naik ke dalam dulu Aku penasaran, apa isi dari rumahku Romi itu Jangan-jangan di sini ada foto Fotonya aku punya YouTube dunia ajit Akan aku ambil Ah, di sini tidak ada apa-apa Ah, ini cuma lampu Apa yang berharaga di tempat ini Ah, di sini kamarnya berwarna ungu Aduh, kenapa warna ungu? Aku tidak suka ungu Aku sukanya warna kuning Baiklah, kalau begitu Aku akan membawa rumah ini ke dunia ipin-ipin Dan tidak akan ini tersisa satu pun di sini Bim, salah Bim Abrakatabra, mau hilanglah Wah, sekarang sudah hilang Sahanya aku pergi di tempat ini Aku mencari tempat lain untuk aku bersembunyi Lebih baik aku pergi ke pantai saja Karena kalau di pantai Tempat yang ngasih untuk berlibur Malam ini sipil sekali Aku tidak melihat mobil satu pun dapat di sini Ada apa ini? Kenapa tempat ini sedih? Jangan-jangan takut ada aku Aduh, mobil itu lambak Astaga Itu nyetirnya tidak melihat Di sana kenapa punya orang ya? Lebih baik aku tabraki saja mereka Agar mereka tidak mengambil Fakil-fakil Mereka sudah berlulian Karena mereka takut dengan mobilku Sekarang tinggal satu Akan aku habisi semuanya Mio-mio Ayo, ayo kita pulang Mio Sepertinya sudah lurut malam Mio Iya, Kak Ketan Sudah lurut malam Kalau begitu Kita pulang saja yuk Ya Mio Wah, akhirnya Kita mau pulang nih Wah, mereka masih main Mio Gimana nih Mio? Biarkan saja Kak Ketan Nanti mereka pulang sendiri Ya betul Lita Kan rumah kita tidak jadi di sini Ya, benar bos Yang penting kita pulang duluan Wah, kita mau turun di sini Apa di rumah? Eh, Kak Kak Kuromi Kita di rumah Kak Kuromi saja Kak Ketan Wah, iya baiklah Tapi Kenapa di sini bau Harum bunga melatih Mio? Seperti Hantu Mio Hah? Kak Ketan yang menurut saja Aduh Mio, lihat Mio Ternyata Di sini rumah Rumah Kuromi sudah hilang Mio Hah? Iya Kak Ketan Aduh Siapa yang sudah menculik Rumah Kuromi Milih Kak Sakura Hah? Iya benar Rita Siapa yang sudah menculik Asal gak Rumah Kuromi Aku hilang Milih Bisa Gimana ini? Hah? Cepat kita ikut aku Untuk Mencari Mencari Penculiknya Iya Kak Iya Kak Iya Kak Sakura Ternyata saja Aku akan mencari Penculiknya Sepertinya aku tahu Siapa yang sudah menculik Rumah Kak Kak Sakura Iya benar Kak Ketan Sepertinya Dia adalah hantu Penipin Menampung Soalnya Mau mawar Melatihnya Seperti hantu Penipin Iya Mio Baiklah Wah lihat Mio Di bawah sana Sepertinya ada Mobil fan Mio Iya Kak Ketan Seperti kita harus Menghancurkannya Kak Ketan Iya baiklah Aduh Ternyata benar Selama ini Yang sudah menculik Rumah Orang-orang Di sini adalah Hantu Penipin Lihat ini Ada yang meninggoy Satu orang Aduh gimana nih Kak Ketan Hati-hati Nanti dia jadi Zombie Ternyata saja Mio Ayo kita langsung Lawan saja Teman-tum Kamu siapkan Teman-tum Ya bos Kamu siap Lalu sudah membawa Ketepil Dan peluru Antikaret Bos Baiklah Kita langsung Datangi saja Kita tembaki saja Teman-tum Iya Ya bos Ayo teman-tum Jepat keluar Teman-tum Keluarkan senjata Amu Teman-tum Ya bos Baik Bos Baik Bos Waduh Bos Sepertinya Dia sedang diserang Bos Iya benar Upin Upin sudah diserang Dan kamu harus Membantunya Ya bos Kamu siapkan Membantu Aduh teman-teman Sepertinya Mereka berkelahnya Tambah sengit Kalau begitu Kami pulang Dulu ya teman-teman Pakai Tunggu Mio Iya Mio Kita pulang saja Aku takut disini Nanti kita kena tembok Oleh teman-teman Iya kakai Kalau begitu Kita pamit dulu ya teman-teman Bye bye Assalamualaikum